Intro Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT berikan santunan kepada ratusan anak yatim dan disabilitas di Masjid SESKOAT Bandung Jumat Siang. Kegiatan ini rutin dilakukan SESKOAT setiap memasuki bulan mesuci Ramadan untuk berbagi rezeki dengan anak-anak yatim dari sejumlah panti asuhan di Kota Bandung. Ratusan anak yatim dari sejumlah panti asuhan di Kota Bandung serta anak-anak disabilitas mendapat santunan dari Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT di Masjid SESKOAT Bandung Jumat Siang. Santunan berupa sembako dan uang tunai tersebut diserahkan langsung oleh Komandan SESKOAT meizin TNI Anton Nugroho didampingi istri. Kegiatan ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian SESKOAT untuk membantu kesulitan masyarakat. Kegiatan ini pun rutin dilakukan setiap memasuki bulan suci Ramadan untuk berbagi rezeki dengan anak-anak yatim dan disabilitas. bulan suci Ramadan, maka SESKOAT mengadakan kegiatan sumat berkah dan bakti sosial kepada saudara-saudara kita dari para kaori, anak yatim, piatu dan penyandang disabilitas. Tujuannya sesuai dengan perintah Allah SWT bahwa dalam bulan Ramadan ini kita banyak ikut bersedekah membantu orang-orang yang memang perlu dibantu. dan kesempatan ini lah SESKOAT ikut peduli dengan lingkungan. Ini sesuai juga dengan perintah harian Bapak Kasat, Jenderal Dudung Aguraman, bahwa kita harus bisa membantu kesulitan rakyat sekitarnya dan ikut memberikan solusi dan ikut mesejahterakan masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan SESKOAT ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita ini. Komandan SESKOAT Meijen TNI Anton Nugroho berharap kegiatan Jumat berbagi ini dapat meringankan beban masyarakat terutama di bulan suci Ramadan ini. Agus Kusmayadi, PJTV Terima kasih telah menonton!